Intro Ya, sok keras di hadapan pemain tim Nas Indonesia, Justin Hamner menjadi pahawang pemain Vietnam, langsung viral di Inggris. Informasi selanjutnya, media Malaysia beralih dukung tim Nas Indonesia, usai negaranya tersingkir dari Piala Asia 2023. Semoga kalian lolos ke 16 besar. Dan yang terakhir, inilah 3 alasan Jepang tak bisa remekan tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023. Singgung kualitas pemain muda squad Sinteyong. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk anda. Ya, dalam laga ini, Sinteyong sedikit melakukan perubahan baik dari sisi pemain maupun taktik. Salah satunya memainkan Sandy Wallace dan juga Egy Maulana Fikri sejak menit pertama. Kemudian Justin Hamner yang sebelumnya dipasang sebagai DM atau defensive midfielder, atau gelanda yang bertahan kini kembali menjadi back. Keputusan Sinteyong pun terbilang sukses karena Justin Hamner mampu menampilkan permainan terbaiknya. Dimana kapten tim muda Wolfs ini bersama Sandy Wallace, Jordi Ahmad, dan juga Pratama Arhan mampu menjaga gawang Indonesia untuk tetap aman. Ya, tidak hanya itu pemain Vietnam yang bermain kasar tidak mampu berkutik ketika berhadapan dengan Justin Hamner. Bahkan Justin disebut sebagai pawang pemain Vietnam karena mampu menaklukkan permainan kasar mereka. Bukan tanpa alasan, rakyat Indonesia masih mengingat perbuatan atau permainan kasar pemain Vietnam atau Doan Van Haup yang membuat cedera salah satu pemain terbaik tim Nas Indonesia saat itu yaitu Ivan Demas Darmono. Ya, Justin Hamner mencatatkan 2 clearance, 3 intercept, 11 defensive action, dan 5 ball recovery serta memenangkan 7 duel. Penampilannya yang solid dan tangguh di lini pertahanan tim Nas Indonesia membuat pemain Vietnam yang bermain kasar membuat mereka tak bisa apa-apa ketika berhadapan dengan pemain memiliki tinggi badan 187 cm ini. Berkat penampilan apiknya bersama tim Garuda nama Justin Hamner menjadi viral setelah akun media sosial Wolfs memberikan ucapan selamat atas kemenangan Indonesia dan penampilan Justin Hamner khususnya. Sontak saja akun media sosial dari Wolfs diserbu oleh netizen Indonesia yang meninggalkan komentar positif karena bangga pemain tim Nas Indonesia itu mendapatkan perhatian khusus dari klubnya yaitu Wolfs. Dan informasi selanjutnya, pencapaian negatif dari skuad Herimau Malaya di Piala Asia 2023 membuat secumlah publik Malaysia kecewa karena ini penampilan pertama bagi mereka dalam 16 tahun terakhir. Banyak dari mereka yang mengecam strategi pelatih Kim Pan Gon ataupun kinerja dari para pemain Malaysia yang dinilai kurang maksimal. Bahkan ada diantara mereka yang justru mengalihkan kekecewaannya dengan mendukung kiprah tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itulah yang kemudian mendapatkan dukungan dari publik negeri jiran salah satunya adalah media asal Malaysia Semuanya Bola. Lewat unggahannya di media sosial X, akun AdMai Semuanya Bola memberikan dukungan dan doa kepada tim Nas Indonesia yang bakal berhadapan dengan Jepang. Nah senang rasanya melihat peluang besar teman-teman Nusantara atau tim Nas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar tulis akun tersebut. Selamat mencoba kawan-kawan di Indonesia, tambahnya pada minggu. Dan yang terakhir, berikut ini adalah alasan mengapa skuad Jepang tidak boleh meremehkan tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023. Yang pertama, semangat tinggi dari para pemain muda tim Nas Indonesia. Kelebihan pemain muda tim Nas Indonesia pilihan Sinteyong langsung terlihat ketika mereka menghadapi Irak dan Vietnam di Laga Group Day Piala Asia 2023. Semangat juang yang tinggi dari Garuda muda bahkan sempat menyelidikan Irak dan Vietnam sehingga tim Nas Indonesia bisa mencuri masing-masing satu gol di Laga itu. Yang kedua, mampu merepotkan lawan hingga mencetak gol yang berkelas. Ya pemain tim Nas Indonesia sempat menyelidikan skuad Irak di babak pertama sebelum akhirnya harus mengekui keunggulan lawan di akhir Laga. Tidak hanya itu, tim Nas Indonesia juga sukses menerapkan taktikal yang diminta oleh Sinteyong dengan gol yang diciptakan Barsilino Ferdinand saat lawan Irak. Hal itulah yang menjadi perhatian utama dari Hajime Muriasu karena timnya mengalami masalah konsentrasi di awal pertandingan sehingga harus kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan. Dan yang ketiga, tekanan besar terhadap Jepang untuk lolos ke-16 besar. Ya pasukan Samurai Biru sedang mendapatkan sorotan dari publik usai kalah mengejutkan dari Irak sehingga kans mereka untuk lolos ke-16 besar harus ditentukan pada Laga terakhir. Performa individu Jepang juga menjadi sorotan publik terkhusus kepada keeper Zion Suzuki yang sudah kemasukan 4 gol dalam 2 pertandingan. Hal ini membuat Hajime Muriasu tidak boleh meremehkan tim Nas Indonesia yang secara matematis berada jauh di bawah mereka dalam ranking FIFA. Nah tak kalah menarik juga seorang YouTuber asal Amerika Serikat akhirnya minta maaf dan menarik ucapannya karena sudah meremehkan tim Nas Indonesia. Begini katanya. Saya ingin mengatakan sesuatu dan itulah faktanya bahwa saya salah. Saya sangat salah tentang Indonesia. Kata Reynoso. Ya soltero turut-turut mengatakan bahwa dirinya juga bersalah jika ucapannya tentang Indonesia. Kami bersalah tentang Indonesia. Saya sudah salah tentang Indonesia. Lewat rekaman dari kamera dari kanal YouTube ini saya mengatakan bahwa Indonesia adalah tim terburuk di Piala Asia masuk ke dalamnya. Itu prediksi saya. Itu asumsi saya berdasarkan riset yang saya buat. Kata Reynoso. Ia menarik ucapannya tentang Indonesia dan mengatakan bahwa tim Garuda tampil luar biasa. Kemenangan 1-0 melawan Vietnam ini membuktikan bahwa mereka masih jauh dari menjadi tim terburuk di turnamen ini. Ia memuji permainan tim Nas Indonesia yang punya pelatih yang bagus dan pemain luar biasa. Tim ini berkembang di usia yang sangat muda. Tim termuda di turnamen ini. Maksud saya ini adalah sebuah pujian. Tanda besar dari perkembangan yang mereka coba pada tingkat dasar untuk program ini dan untuk negara ini. Ujarnya. Indonesia membuktikan kepada saya bahwa saya bersalah atas ini. Dengan hasil ini, atas apa yang saya pikir akan menjadi Vietnam pada dasarnya mendominasi mereka dan terbukti menjadi tim yang lebih di sini, di Indonesia. Saya ingin memberikan mereka pujian. Ujarnya. Pandit ini juga menyeroti performa dari pemain muda tim Nas Indonesia yang mengambil peran penting di laga kontra Vietnam kemarin. Marcelino sudah memainkan peran yang luar biasa untuk tim. Mereka punya pemain bertahan seperti Sandy Wallace, Justin Hapner yang memainkan permainan yang hebat melawan tim Vietnam ini. Ujarnya. Karena saya mengkritik mereka, saya mengkritik defense mereka, bagaimana mereka bertahan di belakang. Tapi dalam game ini akhirnya mereka melangkah maju dan mereka bahkan berusaha lebih jauh untuk mendapatkan clean sheet. Jadi saya akan memberikan mereka penghargaan pungkasnya. Jadi mari kita dukung dan kita doakan semoga ini adalah awal bangkitnya Squad Garuda kita di level Asia ataupun dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!